Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 219 unit ketiga, artinya itu kamu bisa membantu. Nah ini ada gambar dan tulisan, every little effort helps. Semua bantuan sedikit apapun itu bisa membantu, itu artinya. Nah kita lanjut pada halaman 220, sesi pertama sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah disini petunjuknya bacalah puisi berikut ini, kemudian diskusikan puisi tersebut dengan teman sekelas kamu. Kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia, mendiskusikannya ya. Nah kita terjemahkan dulu puisinya, beli coba buang sampahnya, ambil pecahkan buang sampahnya. Dapatkan, gunakan, selesai, hilangkan. Gunakan, pakai, pakai, sobek, buang sampahnya. Soda pop, box top, begitu anda memulainya, kamu tidak bisa berhenti. Beli, tunjukkan, tidak ada lagi yang tersisa selain membuangnya. Buang sampahnya, oh tidak, di mana kata ewe-nya atau jauhnya. Nah itu dia. Ini ditulis oleh Betty Miles, yang ditertulis pada Save the Earth Ecology Handbook untuk anak-anak ya, yang diterbitkan di tahun 1974. Nah pertanyaannya sekarang, itu untuk worksheet 4.17 ya. Tentang apa puisi tersebut? Nah puisi ini tentu menceritakan tentang sampah. Talking about trash ya. Kemudian nomor dua, bisakah kamu membantu permasalahan terhadap polusi plastik ini? Apakah bisa? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Nah cara untuk menghindari atau mengurangi polusi plastik ini ada tiga. Yang pertama adalah recycle, 3R ya. Recycle, itu mendaur ulang. Mungkin kamu tidak bisa melaksanakan ini, karena ini membutuhkan teknologi yang lumayan tinggi ya. Yang kemudian, yang kedua reuse. Nah kamu ini bisa kamu lakukan pergunakan ulang. Pergunakan ulang, misalnya kamu punya plastik, beli barang di pasar, tentu diberi plastik, kantong plastik. Nah, besoknya kamu ke pasar lagi, bawa plastik yang sudah kamu pakai itu, gunakan ulang ya. Jangan langsung masuk tong sampah. Kemudian reduce, kurangi. Nah dengan reduce ini mengurangi penggunaan plastik. Jadi, reuse dan reduce ini berkaitan erat sekali. Jadi, cara menguranginya dengan menggunakan ulang kantong plastik yang telah digunakan, Nah, itu kamu sudah mereduce namanya mengurangi penggunaan kantong plastik. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya kamu pergi ke pasar, bawa sendiri kantongnya, dan kurangi penggunaan plastik. Ya, seandainya ada barang yang tidak perlu menggunakan kantong plastik, jangan diminta kantong plastiknya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.